Assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Divuafi Gimana kabar kalian semua, semoga baik-baik saja Dan sekarang saya sudah Empat berada di Rumah makan Madun Oseng Saya kemarin waktu di Argentina Sempat Beli oleh-oleh Bokap sih yang beliin Tapi atas pesanan saya Jadi Sempat beliin oleh-oleh Jirsi Jirsi Argentina Dan di custom gitu belakangnya Madun Oseng Nah saya juga sudah tempat DM-Deman Sama Bang Madun Bisa kah kalau misalnya ngasih ke Rumah makannya Bisa, nah kebetulan Rumah makannya kan deket gitu kan Ini kan daerah Sipon, rumah saya kan daerah Foris Setelah stasiun Foris Nah jadi Deket lah gitu, pakai motor juga jadi gitu kan Karena sekarang lagi musim macet Dan kalau pakai mobil kayaknya Apa sih namanya Dari Foris ke Sipon bisa setengah jam Bisa 30 minitan Akhirnya kita tadi bawa 2 motor sekeluarga Bawa 2 motor Nah terus Kita mau lihat nih Apa reaksinya Madun Oseng Setelah dapet Oleh-oleh ini gitu loh Nah ini nih Tadi sih udah DM lagi Katanya ada di Ada di warung gitu Kita mau lihat nih Setelah dapet ini Apa reaksinya gitu loh Oke nanti Itu terus video saya teman-teman Jangan lupa klik tombol subscribe ya Oke Sambil nonton Sambil klik tombol subscribe ya Oke Jadi teman-teman Yang belum tau Madun Oseng itu siapa Jadi Madun Oseng itu Saya juga gak tau Tiba-tiba viral lagi gitu Dan pas dicek-dicek gitu kan Di Instagram Ternyata deket dari rumah saya gitu kan Makanya saya coba DM Instagram gitu kan Lalu saya di Argentina Ibaratnya Wah kayaknya Bagus nih Untuk dikasih oleh-oleh gitu Dan kebetulan Dia buka rumah makan Di deket rumah saya ini Namanya Rumah makan Madun Oseng Khas Betawi gitu kan Nah sebetulan Saya juga kan Keturunan Betawi ya kan Jadinya Ya masuk lah gitu Nge-clop Akhirnya kita beli lah Oleh-oleh buat Keturang Madun Oseng gitu Nanti Katanya nih orangnya lagi mandi kan Lagi mandi Saya juga gak tau nih Ini orang Lagi mandi Bawa handphone gitu kan Lagi mandi Lagi ngapain gitu kan Tapi kita tunggu aja Nanti Kita lihat reaksinya Muka itu seperti apa Setelah kita kasih oleh-oleh ini Karena di belakangnya Ada tulisan juga Mas Madun Oseng Nanti kita lihat reaksinya aja Nah teman-teman Ini Bang Madunnya udah dateng dulu Tapi ini masih Nyapa-nyapa dulu Nyapa-nyapa orang-orangnya gitu Kita mulai reaksinya Seperti apa sih Setelah mendapatkan Giersi Argentina baru Dia gak pake ini Gak pake apa Gak pake Emben Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Ini DM gue kemati ya Gak tau dia mau ngomotong Wah Ini Bang Kita ada oleh-oleh Kebetulan kan Ada Argentina bro Ada Argentina Ya kan Kebetulan kan Apa ya Rumah kita deket juga kan Ternyata Di poris kan Terus ini Ini asli loh Oh Giersi asli Betulan Giersi asli Asli Giersi asli Dibuka lah Dibuka lah Dari Aruta abang yang buka Oh iya bener ya Sama lah Aruta abang yang buka ya Meminta yang budiman Yang terhormat Orang Argentina Yang di Argentina nih Kita dapat oleh-oleh Dari fans kita Kebetulan rumahnya di poris Deket Satu tetangga Kemurangan Aslian Asli Ini juga kemarin Wow keren Madun Oseng bro Madun Oseng Thank you very much Iya so-so banget Dari siapa namanya Hadif Hadif Mau gak makin barokah Amin Rejeknya makin banyak Makin barokah Yang penting barokah Amin Kalau banyak-banyak Silahkan kata Yang penting berkah Berkah sampai dua Enggak bermanfaat buat orang lain Bersanya buat anak-anak Makin lebih banyak Ya Bang Kebetulan makin bener Ini kebetulan Ini baru mati Dari langsung kemarin Kemarin gerangkas kan ya Iya kan Seting Kemarin ada seting apaan Masya Allah nanti ada di RTV Oh siap Amin Amin Kita mau doain terus lah Buat 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 Apa orang sini asli ya Orang Betawi Asli Betawinya saya juga Betawi pinggilan Betawih pinggilan lah Kita mau ya Eh bujuk lah Eh bujuk lah Aku ucap ada makan mulu kerjaanah ya Bagian Gak apa-apa Yang penting kamu pada sehat Iya betul lah Bagi sehat Ini kita mau ngomong apa nih Iya Ini Saya mau buat dua video Yang satu Reaksi Muka Bang Madun Setelah mendapatkan ini Setelah itu Aku mau wawancara Bang Madun Ayo pemirsa Ya mau makan dulu Katanya kita Alhamdulillah Semoga berkah dikasih kaos Terlogo Madun Oseng Oseng Langsung Dari Dari mana Argentina Dari Argentina Asli itu Asli itu ya Bukan kaleng-kaleng Thank you Lalu dikirimkan videonya Siap Oke A mau makan dulu Makan dulu lah kita Hari ini banyak menu disitu Ada jengkol Jangan nafek lupa tau Orang Betawi jengkol Jengkol Pete ya Pete ada Ada cumi juga Ada siput Semuanya ada Ayo kita masuk ke dalam Masuk ke dalam lah Kita Bukut naik Bukut naik Bukut naik Bukut naik Nah sekarang kita udah di dalam Teman-teman Di dalam Kayaknya Mau gak tau Dia mau pakai kemben dulu Apakah ibu-apakah Gak ngerti Pasti udah diterima Yang penting Semoga barokah Dan rejeki acar Amin lah Dan disini juga Udah mau maghrib Teman-teman Udah mau maghrib Sepi juga Kayaknya Kalau dilihat di Instagram Bukanya itu Jam Jam 4 sore Sampai jam 12 malam Tadi saya kebetulan Habis Jumat tuh Mau kesini Habis Jumat Sekitar jam 1 Atau jam 2 Tapi setelah tadi Melihat di Instagram Bukanya itu Jam 4 sore Sampai jam 12 pagi Dini hari Jadi kita tepat lah Datang tadi kesini Jam 5 sore Sama Mama Sama Yupa Sama Oki juga Yang makan kamera Sampai lumayan enak Nanti kita lihat Menu-menunya ada apa aja Oke Ini menu makannya Ada oseng ayam Matiampela Oseng-oseng Oh ini kali yang dinamakan Badun oseng Namanya oseng-oseng Jumis Saus padang Wah ini enak nih Jumis ini Kudang saus tiram Enak juga tuh Ya kalau orang tahu Ya ekst manis Anget Ekst tawar Jeruk Capkanku juga enak Tempatnya lumayan gede Tempatnya ada Balik ini Kelesehan gini Balik 1 2 3 4 5 6 7 8 60 Ada 10 balik Ini mungkin Kemungkinan bisa masuk 100 Terus bisa kayaknya 100 orang Color rame banget Ini emang Khas Betawi banget sih Sumpah ini khasnya Khas Betawi banget Lihat Lepas-lepasnya juga masih Keren Terus ada bibi juga Keren lah Rumah makannya Mantep Bang Madun Rumah makannya Nanti Yang nonton video saya Bisa masukin lah Disini Yang warang Betawi Khususnya Kalau misalnya Mau makan Betawi Bang Madun oseng Mau ketemu Bang Madun oseng Disini langsung Sipot Jadi Biar ketemu langsung Dan kalau misalnya Bukan orang Betawi juga Gak apa-apa Makanan orang Betawi Ngobain Ada Jengkol Petai Tapi juur saya Saya Gak terlalu suka jengkol Petai juga Kadang-kadang Suka petainya Pasti Makanan-makanan Betawi Menurut saya Enak lah Wih Wih Yupa mesin itu ya Ayam bakar yupa Itu ayam bakar madu ya Berapa ya Wih mantap bener Nasinya Gak kehitung Nasinya Gak kehitung Wow Udang tempat Banyak banget Banyak banget Bisa dibungkus nih Bisa dibungkus mah Dibungkus aja nanti Ini ayam bakar Ini ayam bakar Yupa abis gaya Dibis gitu Yupa Enggak Padahal yang makan Coba berapa Bisa Apa nih Sebabasanya Berapa Baskin Satu potong Satu potong Satu potong Satu potong Ayam Anjir Bisa dibungkus Karena Masih Bukan keringnya Itu Dibis 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 Dan rencananya Prospek ke depan Seperti apa kan Sekarang udah main layan lebar nih Sama Dedy Kreton Terus udah syuting-syuting di TV Sama program-program makanan udah Terus prospek ke depan gimana tuh Apakah mau gedein di rumah makan Atau Mungkin buka cabang di luar lagi Atau gimana